Oke teman-teman kali ini kita ada di saming kendaraan Mitsubishi Cold Diesel Kenter Euro 4 tipe SHDX Nah kemarin kita membahas mengenai masalah kelistrikan atau elektrik di kendaraan Cold Diesel Kenter Euro 4 ini Terutama masalah di baknya Ini juga sama Kalau yang kemarin kan baknya itu dia tinggi ya Tapi bisa dilepas untuk bagian atasnya Biasa Kalau memang mobil muatan itu memang ininya dibuat apa ya tinggi biar gak rugi teman-teman Sudah lumrah lah umum lah Tapi kalau dari standar pemerintah standar dari dinas perhubungan Itu yang bagus ya seperti ini ya Ini standar over odol loh apa itu over dimensi overload Itu ini ya sesuai odol Tidak over dimensi tidak overload Jadi ya membuat kondisi jalan nantinya akan awet tidak cepat rusak ya Daripada nanti banyak tambelan-tambelan seperti ini membuat jalan itu menjadi rusak Nah ini yang perlu saya perhatikan dan teman-teman perhatikan juga ya mengenai kendaraan Kenter Euro 4 ini Kalau kemarin kita membahas masalah lampu ya yang ada disini ini juga banyak tambahan lampu-lampu ya teman-teman Di bagian 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 depan juga dan yang pasti itu bagian atas ini Nah kanan-kiri coba kita lihat bagian yang sebelah kanan Nah ini yang sebelah kanan juga ada lampunya Untuk standar lampu bagian bak atau bagian bok itu biasanya rata-rata dikasih warna kuning ya Ini juga ada warnanya kuning ya Nah kemarin kalau kita lihat di video yang sebelumnya menaik kendaraan truk yang menggunakan tambahan variasi lampu di bagnya yang sama-sama tipe dam Yaitu sakler untuk menghidupkan jadi satu dengan sakler lampu kota yang ada disini Nah ketika lampu kota ini hidup jadi lampu yang ada di bak ini pun akan hidup juga Nah ketika nanti mobilnya itu dimatikan ya ini juga ikut mati Nah namun yang bagus agar tidak terjadi konslet karena model bak dam seperti ini kan dia jongkir balik ya Naik turun naik untuk mengosongkan bak ya turun lagi Jadi timbul nanti gesekan-gesekan kabel yang ada di bagian ini teman-teman Nah ini coba kita ke belakang ya Nah nanti akan timbul gesekan ya terutama di bagian kabel yang dapat ini Kemarin yang kita video itu model led ya Yang ininya dikasih besi Sama ada lednya ini juga led Ini ada kabelnya Nah ini yang menurut saya bagus Kabelnya ini dikasih karoget Pembungkus ya seperti ini Meskipun kemarin yang kita video itu Jumpernya dari lampu kota sini Kasih kabel kesini Langsung groundnya nempel di besi Ini kabelnya yang kemarin itu udol Udol itu orang katoan ges Ya istilahnya itu tidak terbungkus dengan api Hanya terlihat kabelnya saja Tapi untuk yang tipe ini dari karuseri Karuseri yang membuat bak ini Dia juga memberikan segi keamanan untuk kelistrikan di kendaraan ini Nah segi keamanannya apa ya Ini dia pasang lampu-lampu seperti ini Dia pakai kabel tambahan atau karoget ini Pembungkusnya ya Seperti kabel aslinya kan ada kayak gini Pembungkusnya Ini pun ada pembungkusnya karoget Jadi meskipun ini nanti gerak-gerak Seperti ini Dia ditalitis Dia gesek-gesek-gesek Yang gesek enak kan Ininya dulu bagian luar pembungkusnya Jadi bagian dalamnya nanti tetap aman teman-teman Kita coba bagian belakang ini Kita coba bagian depannya Nah ini bagian depannya Jadi sama ini juga ada pembungkusnya Nah ini Ya pembungkusnya bagus ya Lihat ya teman-teman ya Ada pembungkusnya juga ini bagian ini Dari bagian belakang tadi Dia ke depan kabelnya Lalu ke kabel yang ini Nah untuk yang bagian atasnya pun ada juga Nah ini kabelnya lewat sini teman-teman Nah terlihat ya Kabelnya lewat sini Ini pun ada pembungkusnya juga Jadi meskipun ini nanti kegesek-kegesek Yang terkena itu kulit luarnya dulu Nah ini dalamnya ini masih ada kabel Terlihat ya Kabelnya terlihat ya teman-teman ya Nah ini loh Ya terlihat ya Nah kabelnya masih di dalam Jadi aman Nanti misalkan tergesek-gesek Luarnya saja yang terkena gesekan Jadi tidak ada kendala Jadi yang bagian atas ini pun sama Dia tidak ada kabel pudor Kabel yang langsung berhubungan dengan besi bak ini Jadi itu informasinya teman-teman Di pusok kenter model bak dam Kali ini pemasangan lampu Untuk di bagian baknya Dia masih langsung menggunakan Saklar dari bawaan mobil Tapi ada segi positifnya Yaitu lampunya ini Untuk kabelnya dibungkus sama karoket Jadi misalkan nanti Ada konslet-konslet Ataupun ada gesekan Kemungkinan masih aman Kabel dalamnya Karena dia ada pembungkusnya Dibandingkan dengan Mobil truk yang kita review kemarin ya Asal nyala Tapi ini juga nyala Tapi masih memengigitkan Dari tingkat keamanan Atau safety Dari kabel asli bawaan pabrik Tapi untuk Bagusnya Untuk teman-teman itu Ya memang harus Ganti Atau buat jalur sendiri Kabel-kabel untuk baknya Kemudian ke depan lagi Langsung dari aki Dari sekring Kasih switch sendiri Biar nanti Jika terjadi konslet Masih terlalu aman Apalagi nanti Sudah pakai switch sendiri Pakai sekring sendiri Jalur wiring sendiri Kabelnya masih dibungkus Kayak gini Wah Tambah joss nanti teman-teman Oke itu informasinya Semoga bermanfaat ya Untuk para pemilik kendaraan Trek Fuso Kenter Euro 4 Salam dari Saya Mas Edy Dari Dunia Automotive